Saudara, meski terbilang baru sebagai cabang olahraga yang ada di kota Payakumbu, namun gateball yang tergabung dalam Pergatsi berharap olahraga itu dipertandingkan dalam pekan olahraga provinsi atau PORPROF yang direncanakan akan digelar tahun 2023 mendatang. Memadukan sejumlah teknik permainan olahraga cabang olahraga gateball mulai berkembang di kota Payakumbu. Meski belum banyak dikenal di Payakumbu, namun perlahan sejumlah pecinta olahraga itu terus bertambah. Hingga saat ini tercatat jumlah anggota olahraga ini sudah mencapai puluhan orang. Olahraga ini tidak terlalu sulit untuk dimainkan, sehingga pecinta olahraga ini beragam mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain itu, mereka yang menyukai olahraga ini juga berasal dari berbagai kalangan seperti masyarakat biasa, pelajar, mahasiswa, SN, dan TNI. Pengurus Pergatsi Payakumbu berharap agar nantinya bisa dipertandingkan dalam PORPROF Sumatera Barat, sebab di sejumlah provinsi olahraga itu telah dipertandingkan. Bahkan beberapa atlet dari Sumatera Barat berhasil memperoleh juara. Kalau untuk saat ini karena baru, sementara sudah ada di record, itu istilahnya nanti dari sekolah-sekolah ada ikut juga. Kayaknya nantinya istilahnya seperti yang guming. Karena istilahnya kalau kita lihat, kolaborasinya ini dari golf, bowling, biliar, dan catur juga. Sementara itu, penggagas olahraga getball di Payakumbu, Gumilang Putri Hayati, menyebut bahwa Payakumbu memiliki atlet yang siap untuk mengikuti berbagai event. Bahkan beberapa waktu lalu mengikuti event di Provinsi Jambi. Getball, selain menjadi ajang silaturahmi, saya berharap dari Payakumbu khususnya ada atlet yang bisa sampai ke Jurnas, bawa medali emas, begitu pun sampai dengan dipon. Nantinya dengan masuknya getball dalam Port Prof Sumatera Barat tahun 2023, ia juga berharap bisa mengirim atlet ke tingkat pon dan lainnya. Sebab Payakumbu memiliki atlet di semua kategori yang ada, yang meliputi kategori beregu campuran, beregu putra, triple putra, triple campuran, dan double campuran. Dari kota Payakumbu, Edward, TVRI Sumatera Barat melaporkan.